Intro Pemimpinan Indonesia Saudi Arabia Business Council Muhammad Hassan Gaido mengapresiasi atas terselenggaranya rapat pimpinan umum kamar dagang Indonesia tahun 2017 yang diikuti sebanyak 1.210 pengusaha di seluruh Indonesia Kamis 15 Desember 2017 di Radisson Hotel Batam Center Kota Batam Gaido dalam perbincangannya dengan portal terdepan TV mengatakan kehadirannya sebagai Ketua Kadin Bilateral untuk Timur Tengah juga ikut memberikan kontribusi dan pemikiran serta ide dan gagasan yang nantinya akan disampaikan dalam rapat Komisi A, B, dan Komisi C Baik, Pemirsa selamat pagi bersama saya Ika Rangkadewi dari Radisson Hotel Dan Pemirsa saat ini saya bersama dengan narasumber saya dengan Bapak Muhammad Hassan Gaido Pemirsa tahu ini Bapak selaku Direktur PT Gaido Group dan juga disini dari Ketua Kadin Bilateral untuk Timur Tengah kedatangan Bapak di Batam ini khususnya misi semifikan untuk kegiatan Kadin Indonesia yang barisan di Ketua Kadin Bilateral Bapak Muhammad Hassan Gaido Group Baik, terima kasih Bapak Muhammad kehadiran saya di Ketua Kadin Bilateral untuk Timur Tengah bahwa saya kesini yang pertama adalah sebagai peserta dengan kota Rampat yaitu Rappi Menas Kadin Indonesia Dengan adanya Rappi Menas Kadin yang diselenggarakan di Batam di tahun 2017 ini diharapkan bisa menjadi pendorong kemajuan ekonomi di Batam pada khususnya dan daerah Sebelumnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam bidatonya juga menyampaikan ajakan kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk melihat dan berinvestasi di Kepri Dengan senada juga disampaikan Kepala Cabang Tanjung Palai Karimun Gaido Travel dengan kehadirannya di Rappi Menas Kadin 2017 Terima kasih 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 Terima kasih.